Tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 kota Pasuruan, Jawa Timur mulai kesulitan mengembangkan tracing pasca kerumunan masal yang terjadi saat pemakaman Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf tiga hari lalu. Pasalnya para pelayat sulit dideteksi karena tidak semuanya berasal dari kota setempat. Meski tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 kota Pasuruan, Jawa Timur terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan penularan, namun upaya ini mulai menemui kendala. Petugas kesulitan mendeteksi para pelayat yang terlibat dalam proses pemakaman Habib Hasan bin Muhammad Assegaf karena tidak semuanya berasal dari kota Pasuruan. Alhasil tracing ke pelayat di luar keluarga almarhum dan pengurus Masjid Agung Al Anwar menemui jalan buntu. Warga luar daerah yang terlibat dalam kerumunan masal sudah kembali ke daerah asal masing-masing. Satu-satunya hasil tracing yang mengembirakan adalah 26 orang anggota keluarga almarhum dan pengurus Masjid Agung Al Anwar hasilnya non-reaktif. Saat ini langkah yang terus diupayakan oleh tim gugus tugas selain tracing adalah penyemprotan disinfektan di sekitar rumah duka dan masjid serta mendistribusikan minuman prebiotik penambah imun. Jadi kita kemarin merepid keluarga dan pengurus masjid serta warga sekitar masjid itu 26 orang. Jadi hasilnya sampai sekarang belum dikembangkan yang reaktif, jadi non-reaktif seluruhnya. Jadi gini, tracing itu kita akan lakukan terus menurut. Kemarin kita siapkan sebetulnya 200 sampel sebetulnya, tapi ternyata memang mereka sulit dan juga terutama mencari warga yang kemarin datang di pemakaman. Sebagai mana diketahui, ribuan pelayat mengiringi pemakaman Habib Hassan bin Muhammad bin Hud Assegaf minggu kemarin. Kejadian ini dinilai melanggar protokol kesehatan karena melibatkan ribuan massa yang bergerumun. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV